Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top Eleven Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berlalu di pengalaman bagaimana cara saya melatih gelandang kreatif. Oke guys, jadi hari ini saya tidak menggunakan akun saya pribadi guys, tapi saya lagi joki menggunakan akun milik Bang Jafar yang ingin agar saya melatih dua pemainnya guys. Nah, Bang Jafar ingin agar nantinya saya melatih dua pemain. Yang pertama yaitu gelandang regista, dan yang kedua yaitu penyerang engan C guys. Jadi kedua pemain ini nantinya akan dilatih agar menjadi pemain yang kreatif. Dan buat teman-teman yang ingin dilatih juga pemainnya secara individu atau secara militer, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp. Linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini ya guys. Oh iya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys, khusus buat orang baik yang nonton video ini. Ya, saya tahu ini berat banget, bahkan lebih berat dari angkat beras satu ton. Tapi ini harus dilakukan guys, jadi mohon bantuannya guys agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya. Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys, tolong ditekan sekali aja guys, sekali aja. Ya, betul gitu guys. Nah, kalau sudah silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, ya Allah. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya di awal musim nanti. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi, disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan disana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top Eleven atau juga bisa top up via login. Jadi, tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke guys, langsung saja mari kita mulai sesi latihannya guys. Dan ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu. Yang pertama yaitu Perry Herstianang. Dia adalah gelandang registra guys. Dia adalah gelandang registra. Usianya 18 tahun. Kualitas mutunya saat ini di angka 100%. Dia bisa bermain di dua posisi berbeda. Dan saat ini dia sedang berlatih keahlian khusus playmaker guys. Sementara pemain yang kedua yaitu Omar Arkian Putra Beneftar. Usianya 18 tahun. Saat ini kualitas mutunya di angka 54%. Dan saat ini dia hanya bisa bermain di satu posisi dengan satu keahlian khusus spesialis pendendang penalti. Nah, jadi Bang Jafar nantinya ingin agar saya melatih Perry Herstianang sampai kualitasnya di angka 140% guys. Sementara untuk Putra Beneftar, Bang Jafar ingin agar saya melatih kualitasnya hingga di angka 120%. Ya, sebenarnya nanggung sih guys. Tapi mau gimana lagi? Itu keinginan dari si pemilik pemain. Gimana sih ngomongnya? Maksudnya sang pemilik klub gitu. Ya intinya gitulah. Jadi Bang Jafar ingin agar saya melatih kedua pemain. Tapi nanti misalkan booster kondisinya lebih katanya Bang Jafar ingin agar saya melatih salah satu pemain. Atau meningkatkan keterampilannya lagi guys. Yaitu Jiri Jeris. Dia adalah winger kanan dari timnya Bang Jafar saat ini. Tapi fokusnya kita saat ini ke gelandang register sama penyerang yang ngaci aja guys. Oke, langsung saja mari kita mulai masuk ke sesi latihannya guys. Dan saya ingatkan lagi durasi video ini akan sangat-sangat panjang. Karena sesi latihannya ini akan sangat melahkan tentu saja. Karena saya akan membuat video ini full latihannya guys ya. Tanpa skip, tanpa dipotong-potong. Jadi usahakan buat teman-teman yang penasaran pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Oke, yang pertama saya akan melatih gelandang register guys. Gelandang register, dia sudah memiliki potensi yang cukup bagus jika dilihat dari statistiknya saat ini. Jadi dari 3 pertandingan dia mendapatkan performa yang cukup baik di Liga 88 dan di Liga Super 7. Oke, sementara untuk keterampilannya sendiri masih belum sesuai dengan posisi maupun gaya mainnya guys. Jadi kita akan tingkatkan lagi untuk keterampilannya. Karena target kita yaitu melatih gelandang kreatif guys. Tapi sebelum kita melatih, mari kita ngopi biar kita hoki. Oke, fokus kita saat ini. Yang pertama pada sesi latihan ini, kita harus fokus melatih kreatifitas guys. Pada sesi latihan pertama, kedua, ketiga, ataupun keempat, kita harus fokus terlebih dahulu melatih kreatifitasnya. Agar lebih tinggi dari atribut manapun. Setelah itu, kita fokus latih atribut pendukung. Dan selanjutnya, kita bisa fokus untuk melatih atribut yang biasa-biasa aja gitu guys. Fokus dulu ke atribut kunci, kedua atribut pendukung. Nah, seterusnya nanti kita latih atribut lainnya gitu. Pertama, kita akan fokus melatih atribut kreatifitas. Dan untuk melatih atribut kreatifitas, kita bisa menggunakan beberapa drill latihan. Mulai dari drill latihan menyerang, bertahan, penguasaan, maupun fisik dan mental ada gak? Fisik dan mental, kreatifitas, oh tidak ada. Drill permainan team tidak bisa. Jadi, fokus pertama kita yaitu melatih kreatifitas menggunakan drill latihan langsung aja pakai yang sulit ya guys ya. Umpan kreatifitas menempatkan posisi. Nah, ini cocok banget guys. Pakai drill latihan penguasaan yaitu umpan sebelum tembakan. Nah, kondisi pemain akan berkurang 18% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh, lupa guys. Aduh, aduh lupa guys. Ini kan lagi proses latihan kalian khusus ya. Kenapa kita fokus dulu ke atribut ya. Kita selesaikan dulu kalian khususnya guys. Lupa, kampret, anjir. Lupa. Jadi, kita fokus dulu ke melatih kalian khusus guys. Jadi, untuk melatih kalian khusus, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit. Biar prosesnya bisa lebih cepat. Tapi, karena kualitas pemain ini sudah terlalu tinggi. Jadi, ada kemungkinan proses sesi latihannya akan semakin sulit lagi guys. Jadi, ya. Kita akan gunakan drill latihan serangan balik cepat. Lalu klik konfirmasi. Dan mulai latihan guys. Tapi, masih dapat dua nih. Lumayan. Oke, untuk membantu kita agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat. Kita bisa menggunakan aplikasi tambahan guys. Nama aplikasinya Auto Clicker. Nah, cara menggunakannya. Jika terlihat seperti ini. Kita klik OK aja. Kita akan diarahkan ke menu pengaturan. Bentar, bentar. Kita akan diarahkan. Kemudian, aplikasi yang di-download. Klik aja di sini. Auto Clicker. Kemudian, non-aktifkan. Klik berhenti. Lalu, aktifkan lagi. Nah, tunggu 10 detik guys. 10 detik. Tunggu 10 detik. 3, 2, 1. Oke. Checklist di sini. Kemudian, klik OK. Kembali. Kembali lagi sampai masuk ke dalam game. Nah, setelah ini kita bisa aktifkan mode multi-target. Kemudian, close aja. Nah, yang pertama kamu bisa klik tanda plus di sini sekali. Geser di pojok kiri atas guys. Di sini. Kemudian, klik apply. Atau icon biru. Klik tanda plus lagi. Geser di bawah. Di laporan. Klik lagi. Slide. Kemudian, sekali lagi. Klik tanda plus. Taruh di sini guys. Nah, untuk durasi per kliknya. Kita ubah jadi 80 aja. Gak apa-apa. Atau 75. Kalau saya biasanya 80. 80. Gak apa-apa. Ubah jadi 80. Biar agak sedikit lebih cepat. Kalau 300. Lama ya guys ya. Oke, semua udah selesai. Kemudian, kita hide-in aja. Nomor-nomornya biar tidak mengganggu guys. Agar tidak mengganggu. Lanjut. Klik apply sekarang. Oke. Jadi, saya ingatin lagi. Proses latihan ini akan sangat-sangat lama ya guys ya. Karena saya rencananya tidak akan skip video ini. Katanya, kalau di skip. Justru, teman-teman tidak dapat healnya gitu guys. Tidak dapat. Maksudnya, bingung gitu. Kecepatan. Kalau ini, kalau kelamaan, kelamaan juga ya guys ya. Tapi yaudahlah. Ini juga keinginan teman-teman soalnya. Katanya, lebih baik bikin video latihan durasi panjang bang. Gitu. Biar lebih mudah dipahami. Kalau dipersingkat, sulit katanya. Dan ini juga biar teman-teman tahu kan. Nanti prosesnya gimana aja. Lamanya segimana gitu kan. Capeknya kayak gimana. Jadi, Buka jasa joki seperti ini. Jadi, teman-teman biar tahu durasi video ini. Seberapa lama gitu ngelatihnya. Oke. Sudah mulai meningkat guys. Kita uduh dulu guys. Uduh dulu. Soalnya lama guys. Kalau tidak udh, jadi... Prosesnya lama guys. Kalau udah kelalahan kayak gini tinggal diaktifkan lagi. Udah 21 tuh keterampilannya. Termasuk cepat. Padahal kualitasnya udah... Gede ini guys. Termasuk cepat. Ini adalah pemain yang termasuk. Kedalam pemain fast trainer. Biasanya kalau udah kualitas 100%. Dapat... Keterampilannya susah guys. Tapi ini cepat. 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Nah, kalau yang lebih cepat lagi. Atau pemain yang fast trainer. Biasanya dapatnya 2, 2, 2, 2 stabil. Jadi dari 5 sesi latihan. Biasanya konsisten dapat... Keterampilannya 2 guys. Kalau ini dapatnya 2, 1, 2. Ya kan. Soalnya kualitasnya udah terlalu gede. Biasanya kalau melatih pemain. Dari kualitas bintang 3. Tuh. Enak. Jadi kita bisa menyesuaikan atributnya dengan... Lebih leluasa. Atribut kuncinya dengan lebih leluasa guys. Kalau udah gede kayak gini. Agak berat sebenarnya. Tapi yaudahlah. Namanya juga... Tugas saya harus bisa melatih pemain sesuai dengan... Keinginan si pemilik klub guys. Oke. Proses lagi. Butuh... Butuh 11 persen lagi guys. 39 dari 50. Kita lanjut lagi. 2. 44 berarti tinggal... 6 lagi guys. 6 lagi. Proses. 48. Butuh 2 lagi guys. Butuh 2 keterampilan lagi. Udah bisa fokus latih... Keterampilan... Fokus latih atributnya guys. Oke. Selesai ini guys. Selesai. Sekarang kita sudah bisa melihat... Keterampilan pemain ini sudah... Kalian khususnya sudah selesai. Dan kita bisa fokus untuk melatih... Keahlian khususnya guys. Udah selesai guys ya. Kadal. Slang kadal 123. Sekarang kita bisa mulai fokus... Melatih atribut kuncinya ya guys ya. Yang bakalan kita fokuskan di sesi latihan pertama... Kedua, ketiga, hingga sesi latihan yang keempat. Nanti pada sesi latihan selanjutnya... Kita bisa fokus untuk melatih... Atribut pendukungnya guys. Nah yang pertama kita bisa fokus... Melatih kreativitas. Karena kan kita fokusnya lagi latih... Gelandang kreatif. Kita bisa ulangi. Kemudian kita pilih drill guys. Kita cari drill latihan yang mengandung... Atribut kreativitas. Nah disini kita bisa gunakan... Nah bentar. Kita bisa menggunakan... Drill latihan bertahan. Nah seperti analisis video juga bisa. Disini kita bisa meningkatkan... Atribut penempatan posisi... Dan juga kreativitasnya guys. Karena untuk melandang registra... Penempatan posisi sangat penting sekali. Disini kita bisa menggunakan... Drill latihan analisis video. Intensitasnya sangat mudah... Dan kondisi pemain akan... Berkurang 4,5% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi dan... Mulai latihan. Kemudian klik play. Nah pastikan kamu selalu memantau... Perkembangan... Atau peningkatan atribut... Di setiap sesi latihannya guys. Jadi jangan sampai nanti... Atribut gelap... Terlalu tinggi... Melebihi atribut terangnya guys. Nanti sesi latihannya jadi kurang efektif. Nah disini kita bisa perhatikan... Atribut keberanian. Itu adalah atribut yang... Sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan... Untuk seorang... Regista. Tapi misalkan... Untuk... Belandang jangkar memang cukup penting guys. Kalau Regista. Fokus ke... Kreativitas. Penempatan posisi. Sama passing. Oke lanjut lagi. 115. Penempatan posisi. 107. Keberanian 123. Nanti ini terlalu tinggi guys. Jadi kita... Ganti dari latihannya guys ya. Keberaniannya sudah terlalu tinggi. 123%. Kita bisa... Gunakan dari latihan lain guys. Nah untuk sesi latihan yang kedua. Kita masih fokus meningkatkan... Atribut kreativitasnya guys. Nah kita hindari... Dari latihan yang mengandung keberanian. Disini beralih sisi cepat. Ada kreativitas. Umpan. Umpan silang. Kecepatan. Penempatan posisi. Nah ini juga bisa kita gunakan. Dari latihan... Penguasaan. Yaitu... Beralih sisi cepat. Intensitasnya medium. Kondisi pemain akan berkurang 13,5%. Lalu kekonfirmasi. Dan mulai latihan lagi. Oke. Dan disini memang... Untuk peningkatan... Keterampilannya cukup lama. Karena kualitas pemain ini... Sudah terlalu tinggi. Beda dengan melatih pemain... Yang punya kualitas lebih rendah guys. Jadi lebih cepat. Apalagi... Kalau usianya muda ya guys ya. Oke. Peningkatannya memang... Sebenarnya agak sedikit berat. Tapi masih bisa dibilang bagus. Karena... Pada setiap sesi latihan... Masih bisa meningkat hingga 3 atribut guys. Nah disini sudah kita bisa lihat... Kreativitas sudah meningkat di angka 118. Dan buat teman-teman yang bertanya... Bang berapa kali setiap... Perubahan... Relatihan bang. Nah maksudnya untuk setiap... Pergantian relatihan... Sebenarnya dilihat... Kalau saya biasanya melihat... Dari berapa persen atribut yang sudah kita latih. Soalnya kalau menghitung berapa kali... Melakukan sesi latihan... Akan melalahkan sekali guys. Jadi fokus saja ke... Peningkatan... Atribut... Yang sedang kita latih. Jangan... Menghitung berapa kali kita latihan. Tapi fokus ke peningkatan... Atributnya saja. Seperti contohnya disini kita bisa lihat... Atribut kreativitasnya sudah meningkat di angka 120%. Jadi fokus dulu... Kita tingkatkan hingga ke angka 130 atau 140. Jadi agar lebih tinggi dari atribut keberanian. Soalnya atribut keberaniannya sudah terlalu tinggi... 123% Tapi atribut kreativitas masih di angka 120. Jadi kita fokus dulu ke atribut kreativitas. Jangan sampai atribut keberaniannya... Meningkat lebih tinggi daripada atribut lainnya guys. Daripada atribut kunci. Oke. Kopi guys, kopi guys. Mantap. 123% Passing 131. Bagus. Jadi nanti atribut kuncinya... Yaitu... Kreativitas dan passing ya guys ya. Dan regista biasanya cenderung memberikan suplai bola dari area belakang guys. Jadi biasanya sering melakukan umpan-umpan jarak jauh kalau regista. Cocoknya sebenarnya sama target man guys. Cocoknya sama target man. Tapi karena disini Bang Jafar menempatkan false nine juga gak apa-apa. Tapi yang ditempatkan oleh Bang Jafar, false nine-nya bukan posisi striker murni. Tapi ANC guys. 126. Oke. Kreativitas meningkat. Mantap. 129. Kreativitas. Passing 137. Lanjut guys. Jangan lupa nanti regista juga punya dribble yang bagus ya guys ya. Regista punya dribble yang bagus dan juga bugar. Meskipun gak terlalu kuat tapi... Meskipun gak terlalu kuat, kurang cepat tapi punya kebugaran yang bagus. Kreativitas punya kebugaran yang bagus. Punya passing yang bagus dan kita nanti sesuaikan aja guys. Soalnya kalau kita salah melakukan sesi latihan yang ada nanti gaya mainnya kurang efektif guys. Sayang banget. Udah dilatih secara individu tapi hasilnya gak efektif. Jadi kita harus bener-bener menyesuaikan atribut kunci sesuai posisi dan juga gaya mainnya. Nah kalau regista dia bisa bermain di dua posisi. Yang pertama defense mill feeder center dan yang kedua yaitu mill feeder center atau DMC dan juga MC. Jadi lebih fleksibel daripada gelandang lainnya guys. Seperti gelandang mezela ataupun gelandang bok to bok yang hanya bisa bermain di satu posisi yaitu MC. Nah kedua gelandang tersebut juga sama memiliki atribut yang berbeda dari regista guys. Dan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai cara melatih gelandang mezela ataupun gelandang bok to bok sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya guys. Tapi memang sudah cukup lama tapi saya rasa pembahasannya masih efektif dan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang kebetulan sedang ingin melatih gelandang mezela maupun bok to bok. Sementara buat teman-teman yang sedang fokus ingin melatih penyerang juga sudah ada. Ada penyerang target man, false nine maupun pocher sudah saya bahas. Ada juga winger dan juga inside forward karena setiap gaya main memiliki keterampilan yang berbeda guys ya. Sesi latihannya pun berbeda. Dan gak nantus sebenarnya gak sama untuk pemilihan latihan mulai dari 1, 2, dan 3 kadang-kadang beda tergantung atribut si pemain. Tergantung atribut si pemain yang lemahnya yang mana dulu gitu kan. Misalkan atribut kuncinya ternyata lemah kelihatannya mungkin kita akan fokus dulu ke atribut kunci. Tapi misalkan atribut kuncinya sudah besar mungkin kita bisa fokus ke atribut yang lain. Tapi karena kita tahu bahwa tadi atribut kunci untuk gelandang regista ini masih terbilang rendah dan cukup seimbang dengan atribut lainnya. Jadi kita fokus ke atribut kunci dulu agar bisa lebih tinggi dari atribut manapun. Nah setelah itu kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut pendukung. Nah sekarang kita bisa perhatikan untuk kreativitas sudah meningkat di angka 137. Pasing 146% guys. Jadi kita bisa tingkatkan kreativitas hingga di angka 140an guys. Setelah itu kita ganti dari latihannya guys ya. Prosesnya memang cukup lama. Jadi kalau teman-teman gak sabar dan gak mau lihat proses lebih lama seperti ini kamu bisa skip aja di ujung video ini guys. Nanti ambil hal yang pentingnya aja seperti atribut kunci, atribut pendukung. Karena sebenarnya letak kuncinya ada di situ. Tapi untuk sesi latihannya mungkin memang berbeda-beda. Tergantung keterampilan si pemain sebelum saya latih guys. Oke sekarang untuk berlatian sudah naik level. Kita pilih berlatian yang akan kita gunakan guys. Seperti oper lari tembak. Nanti kita akan gunakan jadi kita tingkatkan. Oke kita bisa pulihkan lagi. Kualitasnya sudah meningkat di angka 109%. Nah sekarang untuk kreativitas sudah meningkat di angka 141 guys. 141%. Passing tanggungnya 149. Jadi kita tingkatkan hingga 150. Oke. Atribut passing sudah meningkat di angka 150%. Kreativitas 141. Penempatan 134. Jadi kita bisa gunakan dari latihan lain guys. Tetap fokusnya meningkatkan atribut kreativitas ya guys ya. Nah kita bisa gunakan dari latihan yang lain guys. Ini beralih sisi cepat. Selanjutnya kita gunakan serangan balik cepat guys. Kita gunakan dari latihan serangan balik cepat. Untuk meningkatkan atribut umpan kreativitas. Dan juga penyelesaian. Tapi penyelesaian kayaknya kunci guys. Oh iya kan benar. Kekunci. Jadi kita bisa tingkatkan atribut umpan dan kreativitasnya guys. Lalu kondisi pemain akan berkurang 22,5%. Klik konfirmasi dan mulai latihan. Target kita sampai 140% ya guys ya. Targetnya 140%. Nanti pemain yang kedua 120%. Jadi misalkan videonya sudah melebih satu jam mungkin nanti saya buat part kedua ya guys. Kalau lebih dari satu jam. Tapi misalkan kurang dari satu jam. Satu pemain mungkin akan saya lanjutkan ke penyerang engansenya nanti guys. Nah buat teman-teman yang bertanya bang idealnya atribut kunci itu berapa persen bang selisihnya bang. Nah idealnya menurut saya selisihnya sekitar 20 hingga 30% guys. Tapi misalkan jauh lebih tinggi itu akan jauh lebih bagus. Kalau saya biasanya akan fokus untuk membuat atribut kunci meningkat hingga 200%. Lalu dilanjut oleh atribut pendukung sekitar selisih 30%. Oh sayang sekali guys. Mengganggu sekali anjir. Ada persahabatan lagi kadal kadal. Terpaksa nih harus skip. Ah kampret kampret. Apa nih? Waduh siar-siar. Gimana nih guys? Ah. Ajib-ajib. Oke guys. Sayang sekali ada gangguan sedikit. Tadi tim kampret ngajak persahabatan. Akhirnya saya latihannya keganggu. Udah tau tim punya kualitas mutu lebih tinggi. Masih nantangin timnya bang jafar lagi. Kalau saya udah dekik aja tuh. Dari pertemanan. Udah oke sampai mana tadi guys. Kita masih pakai drill latihan ini ya tadi. Serangan balik cepat. Kalau nggak salah. Drill latihan serangan balik cepat. Coba cek. Oke lanjutkan aja guys. Here we go. 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 Kualitas 151. Kita fokus dulu ya guys ya. Sesi latihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Fokus ke atribut kunci. Setelah itu atribut pendukung. Oke. Sudah mulai meningkat. Perlahan pakai plastik. Oke. Ki受hips Linak. To bun-ok mutualipun boot. I just made some43 till. Hahaha. You said Baby. accord. I just died. I keeps on spider camp. I keep on watered. Did you to settings,likhan? Are you allowed asças? I'm allowed. Can you easily? Two cushions? I keep on watered? I keep looking. I keep on watered. sudah 159 umpan 168 lanjut lagi guys kita tingkatkan hingga 170-an lah habis itu kita ganti dari latihnya lagi guys kualitas sudah diangkat 113 persen masih jauh dari 140 162 171 oke lanjut lagi sampai 170-an guys 65 butuh 5 persen lagi atribut kreativitas meningkat dengan 170 168-169 oke 170 selesai 170 tapi tanggung nih passing 179 passing dulu kita tingkatkan guys ah nggak dapet 180 passing kreativitas bagus umpan silang passing ala umpan umpan aduh penyelesaian lagi nggak dapet kalau kualitasnya udah semakin besar memang semakin sulit sulit ya guys ya semakin sulit oke dapet 181 untuk atribut passing kreativitas 172 guys jadi selanjutnya kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut pendukung dulu guys atribut pendukung dulu jadi untuk atribut pendukung kita akan buat dribble nah tentu teman-teman tau ya guys ya luka modrik dia bisa jadi register bisa juga sebagai meja lah dribble dribble juga sangat penting penempatan juga udah sudah bagus diangkat 134 persen nah kita fokus dulu aja ke atribut dribble guys dribble diangkat 99 persen kita akan tingkatkan atribut tersebut nah untuk meningkatkan atribut dribble kita bisa menggunakan dribble latihan bertahan maupun menyerang kita bisa pilih drill nah disini kita bisa menggunakan dribble latihan bertahan yaitu hentikan penyerang guys untuk meningkatkan atribut dribble nya kekuatan giringan penjagaan keberanian tackle tapi keberanian tinggi juga nih nanti meningkat lagi aja nih bukan itu guys kita coba gunakan sundulan konsentrasi nah ini dia guys kita gunakan kontrol bola dimana dari sesi latihan ini kita bisa meningkatkan atribut sundulan konsentrasi untuk penjaga wang giringan dan kreativitas sundulan giringan kreativitas dan kondisi pemain akan minus 4,5 persen per sesi latihan di konfirmasi lalu mulai latihan oke guys kegedean suaranya guys ini peningkatannya agak lama ya guys soalnya kualitasnya udah mulai tinggi jadi harus sabar kita fokus tingkatkan atribut dribble guys sampai tinggi dan terkadang landang register juga cenderung melakukan tembakan dari luar kotak penalti guys jadi nanti atribut tembakannya juga kita buat sedikit lebih tinggi ya guys ya nah disini udah meningkat dribble 101 guys 101 kita buat atribut dribble nya di angka 110an dulu ah sial menyambungkan lagi kadal kadal oke ternyata cukup lama nanti kalau di sesi latihan ini sulit peningkatan atribut dribble nya jadi kita bisa gunakan dribble latihan lain ya guys ya tapi ini masih keliatan nambah masih keliatan nambah kita coba cek dulu keterampilan sundulan 95 oke lanjut sampai atribut sundulan 100 atribut dribble 110 guys 103 masih ningkat guys tapi lama soalnya melatih kreativitasnya juga kreativitas sudah tinggi jadi peningkatannya lebih sulit lagi lagi 130 ini durasinya gak main-main ya guys ya panjang banget apalagi kalau sampai rule 180 guys wah capek banget guys bulat balik ini 140 aja udah susah banget naiknya sekarang kita lihat untuk gaya mainnya sudah naik level ya guys ya bayarnya 1 poin penguat gaya main oke meningkat jadi punya level menengah dribble masih diangkat 105 sundulan 97 kreativitas 178 lanjut lagi guys masih bisa ningkat soalnya 107 butuh 3% lagi guys butuh 3% lagi untuk sampai ke 110 guys jadi terus kita gunakan 1 dari latihan untuk meningkatkan atribut triple hingga di angka 110 guys sabar ya guys ya lama banget pasti bosan banget tentunya guys saya juga bosan tapi yaudah namanya juga tugas saya ngejokiin latihan pemain punya viewers atau punya subscriber dan buat teman-teman yang bilang bang biayanya berapa bang biayanya nanti japri aja guys linknya sudah saya sematkan di bawah video ini dan buat teman-teman yang berencana top up juga bisa guys tapi top up di rekan saya kiano store nanti bilang rekomendasi dari nn311 biar dapet diskon biar dapet promo yang lebih menarik guys lebih murah bisa top up token bisa juga buka sponsor spesial premium ataupun beberapa item yang baru dibuka guys bisa banget dan buat teman-teman yang tertarik dengan jasa joki latihan harian juga bisa bisa hubungi saya via whatsapp jadi sistemnya per hari ya guys biayanya 7500 per hari minimal untuk durasi kontraknya seminggu ya guys 7 hari jadi setiap hari tim kamu saya yang latih guys atau anggap aja saya sebagai staff kepelatihan tim kamu untuk beberapa waktu nah sekarang kita bisa perhatikan atribut triple sudah meningkat di angka 110 kreativitas sudah meningkat di angka 183 sundulan 102 guys nah selanjutnya kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut triple nya guys di sesi latihan selanjutnya fokus ke atribut triple lagi oke untuk peningkatan atribut triple disini kita juga bisa menggunakan drill latihan nah ini dia guys giring bola jik jag nah ini dia giring bola jik jag dari sini kita bisa meningkatkan atribut umpan giringan kebugaran dan juga kecepatan nah kondisi pemain akan minus 18% per sesi latihan lalu klik konfirmasi dan mulai nah emang jaringan disini kayak kamprek guys jaringannya tidak cukup bagus kualitas sudah meningkat di angka 118% untuk keterampilan menyerang 19 kelas dunia 19% lagi naik ke level superstar untuk keterampilan bertahan istimewa keterampilan fisik dan mental baru elite oke lanjut kita tingkatkan lagi atribut triple passing dan juga kebugarannya guys pakai giring bola jik jag kalau ini intensitasnya sulit jadi peningkatannya lebih cepat 114 oke kita buat sampai 120 atau 130 30-an lah tapi ini atribut kecepatan 135 kita buat sampai 120 120% dulu guys oke oke 120 117 kecepatan oh kosong kosong 8845 ugaran umpan naik bagus pulihkan lagi guys ini disiksa pemainnya guys kesiksa bugaran naik giringnya naik lagi mantap 120% guys oke dribble 120 kreativitas 83 183 passing 191 kecepatan 140 jadi kita bisa gunakan dari latihan lagi guys tapi fokus dulu ke dribble nya guys ya fokus dulu ke atribut dribble nya guys bentar guys nah nah itu dia mantap main sekarang sudah meningkat di angka 120% guys selanjutnya kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut dribble nya lagi guys sampai ke 130 tapi menggunakan drill latihan lain guys kita tingkatkan menggunakan drill latihan lain untuk dribble pakai mana oke menyerang menyerang bisa gunakan ya guys penyelesaian satu on satu nah dari sini juga bisa meningkatkan atribut dribble dan juga apa nih oh dribble dulu fokus guys oh tackle tackle dribble dan juga tackle sementara untuk antisipasi untuk penjaga gawang tingkatkan sampai 120 atau 130 an harusnya dalam transportation tingkatkan vip tuit vip want daging dolar up m tage m c butuh 20% lagi guys 20% lagi sampai kualitasnya meningkat di angka 140% guys cukup lama tapi tenang boster kondisinya masih tersedia cukup banyak tinggal sabar dulu aja guys 121 mantap 128 tackle 19 oke lanjut lagi tackle naik lagi jiringan penyelesaian ini seharusnya ditambah posisi baru nih kalau kualitasnya tadi kecil dibuka posisi baru AMC juga gak apa-apa sebenarnya guys biar nanti atribut penyelesaiannya kebuka nanti tinggal atribut gelap umpan silang aja sebenarnya tapi yaudahlah tadi disuruhnya cuma gelandang kreatif aja sih tadi rencananya sampai 120 sebenarnya tapi bang jafar tertarik juga dengan penawaran saya hingga 140 kita coba sampai 140 tapi durasinya memang sudah cukup lama guys ada kemungkinan ada kemungkinan nanti mungkin saya buat part kedua untuk latihan penyerang yang ngance guys karena tentu temen-temen pasti ngeluh juga gitu bang durasinya lama banget bang aduh sampai sampai ngantuk gue sampai ngantuk bang lihatnya bang durasinya kelamaan lama banget gitu oke booster kondisi masih tersedia 819 booster kondisi lagi guys 123 oke 139 ripple naik sedikit demi sedikit 141 oke dribble 141 kita buat sampai 150 guys 124 persen level keseluruhan kelas dunia guys dribble 144 lanjut sampai 150 guys tanggung 6 lagi oke butuh 5 lagi tackle keringan 4 4 4 124 persen butuh 4 lagi guys butuh 3 lagi oke lanjut lagi 2 lagi jadi tingkatkan sampai 150 persen guys butuh 1 persen lagi guys oke oke sekarang atribut dribble sudah meningkat diangkat 150 persen nah selanjutnya kita akan tingkatkan atribut yang masih rendah guys yaitu atribut tembakan masih diangkat 98 persen nah untuk meningkatkan atribut tembakan kita bisa menggunakan drilatian oper lari tembak tujuannya nanti agar atribut penyelesaian tidak terlalu tinggi guys soalnya sudah ketinggian atribut terang jadi kita gunakan drilat umpan oper lari tembak untuk meningkatkan atribut umpan dan tembakan serta kecepatannya guys kalau ini akan minus 9 persen lalu klik konfirmasi dan mulai latihan proses masih berlangsung cukup lama guys soalnya semakin besar kualitas tim kamu akan semakin besar kualitas pemain kamu akan semakin sulit juga sesi latihannya guys jadi harus sabar prosesnya sangat lama dan ini yang namanya latihan militer jadi pemainnya disiksa tiap hari bukan tiap hari tiap sesi tiap sesi dilatih guys disiksa habis habisan dan jangan lupa misalkan sesi latihannya sudah tidak efektif jangan terlalu memaksakan ya guys ya pastikan nanti kamu ganti sesi latihannya menggunakan dari latihan lain guys soalnya kalau kamu terlalu memaksakan yang ada nanti boros boster kondisi guys jadi tapi misalkan sesi latihannya masih efektif atau masih ada peningkatan kamu bisa terus menggunakan latihan yang sama tapi misalkan sesi latihannya sudah mulai tidak efektif tidak ada peningkatan pada setiap atribut yang sedang kamu latih usahakan kamu ganti aja latihannya guys dan disini saya sedang fokus untuk meningkatkan atribut tembakan sama passing ya guys ya nah atribut tembakannya terlalu rendah karena kita tahu tentu saja teman-teman juga sering lihat kalau milky center sering melakukan tembakan jarak jauh jadi cukup penting juga atribut tembakan untuk seorang milky center ini proses sesi latihannya sudah mulai tidak efektif karena kualitasnya sudah mulai membesar guys sudah 101 atribut tembakan sudah meningkat kita akan terus tingkatkan lagi soalnya kalau atribut tembakan tersedianya latihannya tersedia sedikit guys jadi harus benar-benar bisa mempertimbangkan untuk pemilih latihan yang tepat dan sebelum kamu melatih pemain juga pastikan kamu memikirkan pemain seperti apa yang akan kamu latih dan pertimbangkan juga untuk posisi dan juga gaya mainnya serta taktik yang akan kamu terapkan di setiap pertandingannya misalkan kamu cenderung bermain menggunakan strategi usahakan kamu fokus melatih setiap pemain kamu lebih tinggi itu passing dan kreativitas serta penempatan posisi di area tengah sementara jika kamu cenderung menguasai lebar lapangan misalkan kamu punya winger yang kreatif atau cepat punya dribble yang baik dengan crossing yang efektif dan di depannya kalau bisa ada penyerang target penyerang pocer juga bisa sementara kalau penyerang false nine cenderung dia bermain sendiri kadang-kadang bisa mengiring bola sendirian tapi misalkan atribut penempatan posisinya bagus bisa juga diduetkan dengan winger maupun inside forward tapi kalau saya kebetulan di akun yang FC butang menempatkan 2 striker guys saat ini tapi karena untuk penyerang target men belum dilatih secara individu jadi masih kurang efektif ini beberapa pertandingan terakhir juga tim saya menelan beberapa kekalahan dan juga meraih hasil seri guys jadi cukup mengecewakan setelah musim lalu sukses musim ini agak sedikit terombang ambing dalam 5 pertandingan terakhir cuma bisa meraih 3 kemenangan 2 atau 3 kemenangan sementara di akun yang Indonesia atau yang dulu namanya Sang Kuryang berhasil meraih 5 kemenangan beruntun jadi untuk akun yang FC butang aja yang kenandak sistem atau memang tim saya yang lagi jelek soalnya kan musim ini saya belum memperkuat tim sama sekali belum membeli pemain ataupun belum melatih pemain secara individu rencananya nanti saya akan melatih penyerang target main yang saya beri nama Bambang Pamungkas BP legenda tim nasi Indonesia dan juga Persija Jakarta rencananya saya melatih itu tapi mungkin namanya nanti akan saya ganti guys bukan BP lagi tapi link halen ataupun jelatan IP pixel nya mainnya target men sebenarnya Bambang Pamungkas juga target men menurut saya guys dari rasio gold dari sundulanya kan oke atribut tembakan 107 berat guys kita tingkatkan hingga 110 guys tingkatkan hingga 110 dulu atau sampai 120 juga gak apa-apa sebenarnya tapi prosesnya sudah mulai melambat prosesnya mulai melambat guys tapi tetap meningkat satu persatu cuma tidak secepat tidak secepat ketika kualitasnya masih cukup rendah guys atribut passing sudah meningkat di angka 200% ya guys itu adalah atribut kunci untuk seorang register dia harus punya atribut passing yang bagus sementara untuk atribut pendukung nanti kita coba buat setelah sesi latihan melatih atribut kunci oke prosesnya masih sangat lama guys kualitas keseluruhan baru meningkat di angka 127% 127% 140% masih cukup lama guys masih cukup lama kecepatan yang meningkat guys 153 tembakan 110% 183 183 oke kita coba tingkatkan hingga 115 dulu guys kita tingkatkan hingga 115 sisa kondisi tinggal 760 guys masih cukup banyak nanti yang lama melatih penyerang yang ancenya guys tembakan 111 kita tingkatkan hingga 115 oke pasing tingkat lagi tembakan oke meningkat guys aduh kecepatan pak anjir 112 butuh 3% lagi butuh 3% lagi 112 butuh 3% lagi guys kita akan tingkatkan 2% lagi narko tinggung olifaf pelorong kecepatan kita 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 siji tapi boleh pakai butuh satu persen lagi guys atribut tembakannya meningkat guys tapi gede kabel lebih gede meneksi air kekak tapi Oke guys Sekarang kita sudah mulai Lelah juga ternyata guys 116 Sekarang kita bisa menggunakan Deklatian lain guys Tapi tanggung nih Atribut pasingnya butuh 1% lagi Kita tingkatkan hingga 110 guys Oke Selesai Pasing 210 Tembakan 116 Agresifitasnya masih rendah Disini untuk kecepatan 159 Kita bisa fokus lagi Menggunakan drill latihan Bisa fokus meningkatkan Atribut tembakan menggunakan Drill latihan umpan bola mati guys Kondisinya akan minus 13,5% Lalu kit konfirmasi Dan mulai latihan Ini masih cukup besar peningkatannya Oke Oke Dembakan 12,5% Terima kasih telah menonton Dan mulai Ini masih kecepatan Tetip Tep Pasti mencari Enti somaker Bisa Tep Cep Tep 22 127 oke 129 ketinggatan hingga 130-an guys oke 130 selesai 130 nah selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut kekuatannya guys kekuatan agresivitas yang masih rendah tapi fokus dulu ke atribut kekuatan ya guys ya kekuatan dan juga agresivitasnya guys nah untuk meningkatkan atribut kekuatan kita bisa menggunakan drill latihan bentar guys teknik menembak juga bisa disini sekalian meningkatkan atribut tembakannya guys kondisi pemain akan minus 13,5% lalu klik konfirmasi dan mulai latihan oke kekuatan 86 kita tingkatkan hingga 100 ya guys ya ini atribut kekuatannya 100 902 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 4% lagi guys Nah alasan kenapa saya fokus ke keterampilan menyerang yaitu karena posisi terbaik pemain ini MC guys bukan DMC Misalkan posisi terbaiknya DMC saya biasanya akan fokus ke keterampilan bertahan ya guys ya Nah sekarang untuk atribut kekuatan sudah meningkat diangkat 100% guys Selanjutnya kita fokus meningkatkan atribut agresifitasnya yang masih rendah diangkat 77% kita tingkatkan hingga diangkat 100% guys Nah untuk meningkatkan atribut agresifitas kita bisa menggunakan Dari latihan bertahan seperti Dari latihan pressing guys Nah ini dia guys Dari latihan pressing Kondisi pemain akan minus 18% lalu klik konfirmasi dan mulai latihan Kita tingkatkan hingga diangkat 100% guys Oke kualitas keseluruhan diangkat 135% 80% 81% Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati agresivitas 86 nah sekarang kita lanjutkan lagi hingga di angka benar guys ini sudah terlalu besar soalnya guys agresivitas 86 lanjut lagi guys selamat menikmati oke sebentar lagi akan meningkat di angka 140% guys butuh 1% lagi jadi kita gunakan dari latihan lain guys fokus ke atribut agresivitasnya dulu guys sehingga di angka 100% kecepatan agresivitas kita bisa menggunakan drill latihan kucing-kucingan nah ini agresivitas nah permainan kontak juga bisa guys kita bisa gunakan drill latihan permainan kontak untuk meningkatkan atribut kekuatan giringan, penjagaan, keberanian, dan agresivitas klik konfirmasi mulai latihan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kualitas keseluruhan pemain ini dia sekarang sudah meningkat di angka 140% guys atau setara dengan level superstar dia perlu 20% lagi untuk menjadi pemain legenda guys mantap nah disini untuk atribut agresivitas tanggung ya guys ya masih di angka 92 jadi gimana nih lanjut atau enggak nih guys kita lanjutkan lagi sampai di angka 100% ya guys ya tanggung nih bang tanggung bang japan tanggung agresivitas kita tingkatkan lagi guys 93 tapi cukup berat ini naiknya soalnya udah kegedean tadi guys oke kualitas meningkat menjadi pemain bintang 8 guys periherstianang lanjut lagi kita tingkatkan hingga atribut agresivitasnya di angka 100% guys 95 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 6 7 8 8 8 9 10 9 10 10 10 10 10 97 9 10 10 10 11 152 oke kita coba ganti di latihannya guys kita ganti agar nanti atribut penjaganya tidak terlalu tinggi tidak melebihi atribut Penempatan posisi guys Oke disini Memang durasinya sudah mulai Sudah mulai panjang Jadi Kita gunakan Relatihan pemanasan guys Untuk peningkatan atribut agresifitasnya lagi Memang kalau kualitasnya sudah semakin besar Peningkatannya semakin sulit ya guys Apalagi kalau ketinggalan seperti ini guys Jadi niatnya mau latih agresifitas Tapi atribut lain justru meningkat Lebih tinggi Oke sekarang atribut agresifitas sudah meningkat Di angka 100% guys 100% sudah meningkat Selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan Atribut kreatifitasnya lagi Menggunakan drill latihan Serangan balik cepat lagi guys Soalnya sudah tanggung Udah tanggung Sekarang balik cepat lagi Kita sudah 186 187 188 188 189 199 Oke 190 190 guys Pempan 218 191 Jadi kita buat atribut kreatifitasnya meningkat di angka 200% ya guys Kita buat atribut kreatifitas di angka 200% guys 193 193 193 193 193 193 193 205 225 214 237 239 243 259 259 269 Rp196. Hai dua lagi guys dua lagi 200% guys Oke satu lagi satu lagi guys satu lagi Oke bagus selesai sudah kreativitas meningkat di angka 200% guys selanjutnya fokus ke atribut penempatan posisi penempatan posisi guys Sampai jumpa di angka 200 x 2 kita bisa menggunakan lalu klik konfirmasi dan mulai latihan oke, jika dirasa proses peningkatan atributnya cukup lama, jadi kita bisa gunakan drill latihan lain ya guys ya, jangan terlalu memaksakan menggunakan drill latihan yang sama guys nah disini kita bisa gunakan drill latihan lain guys yang mengandung atribut penempatan posisi seperti bertahan di jalur guys, disini kita bisa menggunakan drill latihan bertahan di jalur untuk meningkatkan atribut penempatan posisi kebugaran dan kecepatan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan oke disini kita akan buat atribut penempatan posisinya meningkat di angkat 150 ya guys ya oke 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 selamat menikmati atribut penempatan posisi sudah meningkat di angka 150% guys keberanian 144 tackle 144 sundulan 119 kemudian atribut dribble nih tanggung nih dribble 158 jadi kita buat atribut driblenya kita tingkatkan lagi guys hingga di angka 160an guys tanggung bentang bentar bang jafar bentar 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 tanggung nih atribut driblenya guys dribble pakai pertahanan ini kekuatan geringan penjagaan oke fisik dan mental ada nih kainnya pakai driblenya sprint oke penisip main akan minus 22,5% lalu klik konfirmasi dan mulai latihan here we go here we go here we go here we go oke guys disini kita bisa perhatikan untuk atribut kuncinya yaitu passing atau umpan diangkat 228% didukung oleh atribut kreativitas 200% kemudian dribble penjagaan, penempatan dan keberanian serta tackle tapi fokus ke atribut kunci atribut kunci yaitu umpan dan juga kreativitas yang meningkat diangkat 200% lebih guys, kreativitas 200% passing 228% jadi sebenarnya tadi sampai 140% aja guys, tapi tanggung tanggung soalnya tadi atribut agresivitas masih di bawah 100% jadi saya tingkatkan hingga diangka 100% guys dan fokus kita pada sesi latihan kali ini yaitu pada atribut umpan dan juga kreativitas didukung oleh atribut dribble kemudian kecepatan penjagaan dan penempatan posisi ini adalah atribut penting untuk seorang registra guys soalnya kita kan fokusnya tadi ke gelandang kreatif ya guys ya jadi memang cukup sulit ketika meningkatkan atribut kreativitas ada beberapa atribut lain yang mungkin ikut meningkat juga dan disini sesi latihan yang saya lakukan sudah selesai guys sesuai dengan permintaan bang Jafar jadi dia ingin agar perih harus dianang gelandang tengah dengan game main register ini memiliki kualitas mutu diangka 140% guys dan ini sudah selesai selanjutnya kita akan meningkatkan atau melatih pemain dengan gaya main engance guys tapi karena durasi video ini sudah terlalu panjang terpaksa mungkin saya akan bahas di kesempatan selanjutnya jika sempat guys oke dan sekarang perih perih setianang sudah memiliki kualitas mutu diangka 147% guys atau setara dengan level superstar sebenarnya 13% lagi dia bisa menjadi pemain legenda guys butuh 13%an lagi dan jika bang Jafar nanti ingin melatihnya sendiri kamu bisa tingkatkan untuk atribut yang masih rendah seperti atribut kekuatan sama agresivitas nanti peningkatannya lebih cepat ya guys soalnya masih rendah tapi misalkan kamu fokus lagi ke atribut kunci peningkatannya akan lebih sulit lagi jadi fokus ke atribut yang rendah dulu seperti atribut sundulan kemudian kekuatan dan agresivitas ini misalkan nanti bang Jafar ingin meningkatkan pemainnya lagi tapi misalkan tidak ingin meningkatkan pemainnya lagi juga tidak apa-apa mungkin bang Jafar bisa nabung lagi musim depan baru di up lagi selanjutnya seperti itu dan untuk skema formasinya sendiri sebenarnya udah bagus meskipun ada plus minusnya guys disini tidak ada striker murni karena Jafar sendiri disini posisi aslinya yaitu AMC dan ditambah posisi ST jadi ya agak sedikit kurang memuaskan gitu guys jadi di depan ini lebih bagus sebenarnya di posisi AMC sebenarnya tapi yaudah lah karena disini kita juga belum bisa melihat pemain yang punya potensi bagus mungkin bang Jafar juga paham sebenarnya mengenai hal itu tapi Jafar sendiri sudah memberikan banyak goal untuk LFC sejauh ini dan musim ini juga cukup produktif di semua kompetisi dan saya rasa mungkin dengan dukungan dari Herstianang gelandang dengan Gaiman Regista mungkin nanti penyerang Fasnen ini bisa jauh lebih produktif lagi guys oke jadi untuk sesi latihan kedua akan tidak bisa saya bahas kali ini mungkin akan saya bahas di kesempatan selanjutnya guys karena durasi video ini sudah teramat panjang guys mungkin lebih panjang dari video saya yang sebelumnya jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini saya juga sudah cukup lelah juga saya tidak bisa berkata apa-apa ketika melatih main seperti ini guys fokus banget terlih fokus saya sudah ngantuk juga sudah ngantuk juga jadi yaudahlah mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini semoga pembahasannya bermanfaat terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai meskipun saya tahu pasti tidak semua teman-teman nonton sampai selesai karena mungkin teman-teman sudah ketiduran oke jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai terima kasih juga untuk member SIPNN TV11 terima kasih buat partner SIPNN TV11 yaitu KianoStore dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga salam TV11 Indonesia selamat menikmati